saya dorong lagi merah 2 ya kemudian tidak boleh terbalik ya kalau terbalik manas nanti bisa overheat atau rusak nanti ya jadi kalau seperti ini nyala 3 ini sama nah ini berarti kita tinggal membiarkan kita tunggu sekitar 2-3 jam biasanya pengisian sudah mulai sempurna teman-teman jangan lupa ya like, komen, subscribe dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan saya dari tirah channel ya teman-teman ini saya mau sharing lagi buat teman-teman ya ini adalah satu alat charger tapi khusus nih ya ini charger khusus untuk mencharger baterai tipe 18650 yang biasa dipakai di laptop ya nah biasa kenapa hubungan charger ini dengan dengan hape atau dengan baterai karena buat teman-teman yang hobi merakit amplifier ataupun audio mini itu biasanya ada yang pakai baterai konsumsinya nah disini adalah solusi ya ini ada yang warna biru dan hijau ini inilah bentuk atau ukuran baterai 18650 ini yang membedakan hanya merek saja kalau untuk voltase semua baterai yang tipe itu selama baterai masih bagus itu maksimal dia mampu menyimpan 4,2 volt ya tapi kalau sudah RR kondisi atau bekas-bekas itu biasanya kisahnya di bawah 4,2 tapi 3,7 itu masih termasuk bagus ini kebetulan saya punya 4,4 nya ini masih bagus ya ini sengaja untuk rakitan rakitan amplifier atau audio tapi ini yang saya pasang di luar amplifier atau di luar rakitan sehingga tidak di charge langsung oleh rakitan kita nah bagaimana kalau ini kebetulan baterai yang sudah drop ya karena baterainya baterainya sifatnya re-charge tidak perlu dibuang teman-teman ini baterai kalau beri bekas sekitar 5 ribuan kalau baru sekitar 20 ribuan kalau sama cuma saya gak pernah beli baru ya jadi ada konsolusi baterai ini sama nah untuk diketahui baterai ini ada 2 kutub ya atau 2 polaritas bagian yang bawah atau yang rata ini adalah bagian bawah ini adalah kutub negatifnya kemudian yang ada lingkaran putih dan bentuknya lebih kecil ini adalah kutub positifnya atau harus plus ya nah sama ya ini kalau teman-teman yang belum pernah lihat dimana belinya ini belinya di online ada atau di tukang-tukang service laptop khususnya biasanya ada baterai yang dibongkar nah seperti ini ini adalah kutub plusnya dan ini kutub negatifnya nah untuk pemasangannya atau baterai yang ngedrop ini untuk yang kutub yang rata atau yang negatif ya teman-teman ini selalu didapatkan posisi kalau di charger itu yang ada pairnya jangan sampai terbalik teman-teman jadi kalau ini ini ada pairnya masing-masing baterai itu penyalah sendiri-sendiri ketika baru di charge ini kita nanti colokkan ke lampu PLN 220V baterai kita pasang itu akan menyala warna merah semua ketika kita udah full atau kita setelah beberapa jam kemudian indikator ini akan berubah menjadi hijau artinya kalau hijau berarti baterai ini sudah penuh agak anget sedikit ambil ya kemudian selesai baru dicabut ini pun harganya gak terlalu mahal teman-teman ini kalau punya baterai ini harus punya re-charge karena kalau gak nanti bingung ini dari mana bisa ngisi ya nah untuk itu akan saya coba teman-teman bagaimana cara nge-charge nya colokan bawaan plus minus atau AC ya disini ada negatif disini ada positif ini ada AC akan saya colokan ke dalam jaringan PLN ya ini saya punya stop kontak yang dilengkapi dengan potensio untuk besar kecilkan tegangan ini sebelum dipasang baterai warnanya dicurdup ya artinya kondisi alat ini adalah on atau siap untuk bekerja kemudian bagaimana caranya seperti tadi yang saya sampaikan bagian yang rata atau bawah adalah dapat minus atau di pair tinggal kita dorong pelan-pelan teman ya nyala hijau apa merah kemudian yang satu lagi sama yang ini sudah mulai bekerja ngecas yang ini belum saya dorong lagi merah dua ya kemudian tidak boleh terbalik ya kalau terbalik panas nanti bisa apa overheat atau rusak nanti ya jadi kalau seperti ini nyala 3 ini sama nah ini berarti kita tinggal membiarkan kita tunggu sekitar 2-3 jam biasanya pengisian sudah mulai sempurna kalau mau sampai hijau nunggu dia hijau penuh sampai dia nanti agak hangat sedikit artinya sudah penuh atau kalau setelah selesai kita cas kita bisa tes pakai multitester atau voltmeter itu akan menemukan nilai kurang lebih 4,2 volt ya rata-rata 4 volt tapi maksimum 4,2 volt nah ini teman-teman buat yang hobi merakit dan menggunakan baterai bekas laptop ini adalah solusi untuk bagaimana cara ngecas baterai tersebut karena baterainya berbeda dengan baterai yang di warung ini baterai yang khusus agak panjang ya demikian teman-teman ini sebagai referensi dan menambah ilmu buat teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih